Terima kasih. 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 Kalau kamu sudah tidak mampu lagi memberi nafkah keluargamu, untuk apa punya istri dan anak? Suatu saat aku akan kembali untuk membalas sakit hatiku. Aku akan membantu membalaskan sakit hatimu. Asal kau mau menjadi suamiku. Perburuan terhadap binatang itu tak boleh dihentikan. Terima kasih. Terima kasih. Silahkanlah sejak kau mampu, Tuan Putri. Silahkan. Kami tidak akan berhenti mengejam. Ayo, kejar dia. Ayo. Itulah yang terjadi, Tuan. Entah bagaimana keadaan nona untahari sekarang. Aku sangat mengkhawatirkan dia, Tuan. Bagaimana dengan pengawal-pengawal lainnya? Mereka tewas. Mereka tewas. Orang-orang itu sungguh tidak berperi kemanusiaan. Dan aku, aku tidak bisa menyelamatkan nona untahari seperti yang Tuan amanatkan kepada aku. Maafkan aku. Ya. Aku percaya sama kamu, Widara. Karena kamu sudah berusaha. Tuan muda, sebaiknya kita cepat berangkat ke sana untuk menelusri jejak dinda untahari. Ayo, jangan sampai terlambat. Kalian ikut denganku. Baiklah. Tuan. Aku mau ikut. Widara. Dengan keadaanmu seperti ini, kamu cuma bisa nyusahin kami. Jadi aku perintahkan. Kamu rawat dirimu baik-baik. Pulihkan kondisi kamu. Hei, kalian. Rawat dia baik-baik. Iya, Tuan. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Sabar, ya, Nah. Mudah-mudahan. Dona untari tidak kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Iya. Aku sudah tidak sabar melakukan semuanya itu. Silahkan saja. Aku tidak takut sama gertakan kamu itu. Kurang ajar. Kamu sudah tidak berdaya masih juga mau melawanku. Hah? Kenapa enggak? Aku tidak takut karena aku salah. Lagian aku tidak kenal sama kamu. Hah? Kamu sudah merebut kandasamaratungga dari tanganku. Yang sangat aku cintai. Apa? Kandasamaratungga? Hah? Gimana mungkin? Iya. Karena kandasamaratungga itu hanya milikku. Kamu tidak berhak memilikinya. Untuk itulah, aku bekerjasama dengan Tuhan Rakai Madu. Untuk memisahkan kalian berdua. Sikap kamu itu sungguh tidak bijaksana untuk kesatria seperti kandasamaratungga. Harusnya kita bersaing secara sehat. Bukan seperti ini. Kamu jangan berani menyakiti permaisuriku ini. Heh. Sesuai dengan apa yang ku dengar barusan. Kalau kalian harus bersaing secara sehat. Hei. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ya, kalian harus bersaing secara sehat. Kalian harus bertarung secara adil. Untuk membuktikan siapa yang paling hebat diantara kalian berdua. Adil kan? Baiklah. Aku terima tantanganmu. Lepaskan dia. Oh, ya. Aku rasa tidak adil kalau hanya engkau yang memegang senjata. Manis. Ini aku pinjamkan senjata untuk bertarung melawannya. Ambillah. Aku akan menghancurkanmu. Ayo, bertarunglah. Buktikan kehebatan kalian. Terima kasih. Ini pasti perangkap yang digunakan untuk menangkap Linda Untari. Iya. Pasti Linda Untari berada tidak jauh dari sini. Ayo. Ayo. Hebat. Hebat sekali, Permaisuri. Sekarang kamu lepasin aku, maka urusan kamu dengan Adipati Bumi Ayu tidak akan panjang. Lepaskan katanya. Hei, dengar ya. Aku yang telah bersusah payah mendapatkanmu, dan kau ingin begitu saja lepas dariku. Jangan mimpi. Hei, aku rasa... Kamu sudah capek, kan? Bagaimana kalau sekarang kita kembali ke markas... Tidak. ...dan bersenang-senang di sana. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Ayolah, saya. Tidak ada gunanya kau menolak. Ikutlah bersamaku. Tidak ada gunanya kau menolak. Di mana aku? Lepaskan. Lepaskan aku. Takkan pudar, takkan kembar. Takkan pudar, takkan kembar. Rasa rasa sayangku. Tidak ada gunanya kau menolak. Sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Hanya kamu untuk kamu. Hanya kamu untuk kamu. Tidak ada gunanya kau menolak. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.